Jordi Ahmad akan bermain dan akan jadi pemain Johor Daru Tazim Notualisasi Jordi Ahmad harus segera dibatalkan karena menurut saya ini sudah merugikan negara Jordi Ahmad memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadinya sendiri Di sisi lain XCOP SSI, Hasani Abdul Ghani mengatakan bila Jordi Ahmad masih memenuhi kriteria yang dibutuhkan Sintayong untuk timnas Indonesia Kabal berlabuhnya Jordi Ahmad ke Johor Daru Tazim ditanggapi kekecewaan oleh warganet Indonesia Sebagian besar warganet Indonesia menyayangkan keputusan Jordi Ahmad berkarir di Liga Malaysia Mereka menilai karena tak bermain di Eropa, kualitas permainan Jordi Ahmad bakal menurun di masa-masa mendatang Padahal kualitas Jordi Ahmad diharapkan menambah kekuatan timnas Indonesia terlebih karena proses naturalisasinya hampir rampung Salah satu XCOP SSI, Hasani Abdul Ghani meminta netizen tak perlu emosi menanggapi kabar bergabungnya Jordi Ahmad ke JDT Poin saya begini, kita jangan terlalu emosional hadapi ini Itu satu, hujar Hasani Abdul Ghani saat dihubungi redaksi bolasport.com melalui sambungan telepon pada selasa 28 Juni 2022 Kedua, itu kan haknya setiap pemain Yang ketiga, kita harus menyadari juga dengan dia memilih jadi WNI, dia tak ada kerugian juga Karena kan pas habis kontrak juga bersama Kasupen di Belgia, tambahnya Hasani juga menjelaskan bila saat diminta Sinta Yong, Jordi Ahmad masih memenuhi kriteria pelatih asal Korea Selatan itu Waktu dipilihkan, dirinya bermain di Eropa, hujar Hasani Kalau memang tampil di Asia, memang turun langsung kualitasnya Itu kan kriteriannya ada di tim pelatih Kalau pelatih, Sinta Yong mengatakan kalau dia turun, nanti mungkin dia tidak diperlukan Tapi apakah dalam 1-2 hari bisa berubah? Gak, mungkin juga kecuali itu kan bisa saja karena cedera atau apa ya, tambahnya Permintaan paling ekstrem dari netizen adalah menghentikan proses naturalisasi Jordi Ahmad yang sedang berlangsung Hasani menyatakan bila menyerahkan hal tersebut kepada Sinta Yong sepenuhnya Kalau saya dari awal sih berpikirnya begini Pemain yang kita pilih berdasarkan kualitas yang dilihat pelatih kepala Dalam hal ini Sinta Yong, hujar Hasani Dia memilih berdasarkan kriteria yang ia mau, kami, dari federasi membantu Lalu pemain itu bermain di mana? Itu kan di luar wilayah kita, hujar Hasani Kecuali si STY mengatakan, saya gak mau mengambil Jordi Ahmad Hak kalau seperti itu, baru kita batalkan Tapi kalau STY masih oke, ya kita gak bisa bilang apa-apa Karena pilihan pemain mau dimanakan hak mereka Itu pandangan pribadi saya seperti itu, tambahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya